Berita selanjutnya saudara, puluhan calon pengantin membadati Klinik Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Pekalongan untuk melakukan tes usap antigen. Para calon pengantin membutuhkan surat bebas COVID-19 sebagai syarat baru untuk menikah. Senin siang Klinik PMI Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah dibadati puluhan warga yang merupakan calon pengantin yang akan melakukan tes usap antigen sebagai syarat pernikahan. Biasanya dalam sehari petugas PMI melakukan tes usap antigen kepada 25 orang. Namun karena adanya syarat bebas COVID-19 untuk pernikahan, membuat pelayanan tes usap antigen antre. Calon pengantin dan saksi pernikahan dengan total 5 orang, semuanya harus dites usap antigen. Buat syarat nikah. Kapan nikahnya? Besok. Besok ya? Siapa aja yang direpit mbak? Saya membelai putri, membelai cowok terus sama orang tua cewek. Ini dengan adanya klinik PMI ini gimana? Dengan adanya rapid test, kain rapid test? Membantu enggak? Rapid testnya lebih mudah, enggak ribet, enggak lama ngantri, lebih gampang semuanya. Lebih gampang ya? Tes usap antigen bagi calon pengantin sebagai syarat pernikahan ini dilakukan 1 hingga 2 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Calon pengantin itu biasanya digunakan kapan mbak? Biasanya 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Untuk siapa saja yang biasanya direpit? Untuk biasanya peserta untuk pernikahan, calon membelai putri, membelai pria, saksi, kedua calon pengantinnya. Untuk mencegah pengeluaran COVID-19 selama pelayanan tes usap antigen mengingatnya jumlah warga yang datang ke klinik PMI Kabupaten Pekalungan cukup banyak, protokol kesehatan tetap diperlakukan seperti mengecek suhu tubuh dan menjaga jarak untuk menghindari kerumunan.